Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau review adapter karena impact itu gak ada lubang di bagian anvilnya ini sebenarnya sih bisa kita ganti secara kita bongkar terus kita ganti di bagian anvilnya aja yang udah ada fitur yang ada lubang knopnya disini jadi bisa untuk obeng ataupun kepala roof kayak gini nah karena ada obeng yang kayak gini nah supaya bisa dimasukkan disini nah karena impact ku gak ada jadi saya pakai adapter nah ini yang mau saya review adapter kayak gini ini kebetulan saya beli adapter kalau gak salah marknya molar ini harganya murah 10 ribu kalau gak salah 10 atau sampai 15 ribu pokoknya di bawah 15 ribu lah nah ini berfungsi ketika kita mau menggunakan misal obeng ataupun kunci-kunci kayak gini nah jadi kita bisa gunakan kayak gini ya kan langsung bisa kunci ngelok terus kita bisa untuk buka CVC misal nah itu bisa sebenarnya kalau jenis-jenis kayak gini itu banyak yang model-model kayak gini itu ada yang obeng yang paling umum itu kepala obeng ya kepala obeng entah merek mewoke merek macem-macem banyak merek lah ya terus yang model roof kayak gini juga banyak teman-teman biasa untuk buka CVC itu yang ininya itu lebih dalam jadi ininya lebih panjang nanti kapan-kapan saya reviewin itu juga ada saya tadi juga nyari-nyari itu gak ketemu terus yang kepala obengnya juga saya nyari-nyari gak ketemu gak tau lupa naroknya dimana nah ini bisa jadikan kayak gini jadi kalau teman-teman misal pakai kepala obeng misal lah kita punya impact ya kan udah punya impact tapi gak punya obeng listrik ya kadang-kadang orang kan pengennya punya obeng listrik ya kan tapi gak ada budget misal tapi punya impact nah itu bisa pakai yang kepala kayak gini apabila fitur impact-nya itu gak ada lubang di sini itu bisa pakai adat kayak gini ya kalau aku sejarah pribadi mending pakai adapter daripada pakai anvil yang ada lubangnya di sini kenapa kayak gitu biasanya umumnya anvil yang kepala impact yang bisa dicolokin kayak gini itu kepalanya itu getas gak gak terlalu kuat karena kan di dalam sini kan gak ada dagingnya di dalam sini jadi ketika kena torsi besar itu gampang melewet gampang patah karena di dalam sini ada lubangnya biasanya kayak gitu nah sebenarnya kalau untuk obeng ya obeng kayak gini ya misalnya kita contohin nah yang kepala obeng itu sebenarnya bagusnya sih kalau menurutku itu cocoknya kalau kita mau pakai adapter kayak gini itu bagusnya yang misal impact-nya itu ringan jadi kalau impact Anda itu ringan maksudnya ringan itu kayak yang misal 250 Nm di bawah 300 Nm itu kan lebih ringan daripada kayak penyakuan ini kan 700 lebih ya 750 Nm jadi ininya kan lebih besar baterainya juga lebih besar jadi agak berat kalau kita gunakan untuk obeng tapi itu tetap bisa berfungsi kalau kalau aku sendiri secara pribadi biasa pakai yang berat-berat kayak gini tangannya udah terbiasa ya enak aja misal kita mau pakai ngobeng ini juga enak kalau misal kita mau pakai kayak gini untuk buka kebetulan lah ya misal kita nggak punya kepala sok ya sok panjang misal sok 8 yang panjang bisa pakai kayak gini itu bisa saya contohin untuk pembukaan CVT ya kebetulan ini kepalanya itu 8 ya cuman bedanya kalau untuk roof kayak gini itu dia itu pendek jarak tapi ada magnetnya karena dia cuma bedanya itu dia lebih pendek masuknya jadi potensi untuk terjadinya selek itu lebih mudah kalau bisa untuk yang ininya lebih dalam oke saya contohin di motor nah ini salah contoh ketika kita buka filter contohnya ya filter udara kayak gini nah langsung keluar misal ini untuk bagian CVT ya CVT kayak gini ya ini aja posisinya sempit nah ini untuk CVT nah ini langsung kebuka ini hanya contoh ya ketika kita pasang nah nah jadi itu sedikit contohnya ketika kita membukar di bagian mesin entah itu membukar CVT atau bagian-bagian yang lainnya secara fungsi tetap berfungsi dengan baik walaupun ada keterbatasan impact ya maksudnya impactnya itu nggak ada nggak ada lubang disini di anvilnya tapi kita tetap bisa gunakan kunci-kunci atau openg model kayak gini dengan cara ditambah adapter kayak gini oke itu bisa sedikit membantu ya ketika kita udah besen pakai openg-openg seperti ini ya udah mulai capek misal banyak yang dibongkar nah kita bisa pakai adapter terus pakai openg kepala openg ya banyak kok kepala openg yang model kayak gini malah harganya lebih murah misal Rp7.000 Rp10.000 itu kepala opengnya itu bolak-balik malahan jadi enak bisa digunakan double bisa semoga videonya bermanfaat jangan lupa di like subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau teman-teman ada rekomendasi alat apa yang perlu kita review terutama di perbengkelan nanti kita akan review wassalamualaikum